5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya Sub tema 1, sumber energi, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Setelah beristirahat sejenak, Siti dan teman-teman melanjutkan kegiatan belajar Mereka membaca teks di bawah ini Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita akan merasa lelah adik-adik Saat tubuh lelah kita itu membutuhkan istirahat Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh kita Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman Makanan dan minuman membuat tubuh kita berenergi kembali Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita adik-adik Sebagian besar makanan itu berasal dari tubuh-tumbuhan Karena itu kita wajib memelihara dan melestarikan tubuh-tumbuhan Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi Untuk minum, kita membutuhkan air bersih Namun saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar adik-adik Baik sumber air di kota maupun di desa Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah Nah sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh lho Air itu juga merupakan sumber energi listrik Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia Bener ya adik-adik ya, kalau tidak ada listrik kita tidak bisa melakukan apa-apa nih Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi Kita harus menjaga kelestarian energinya Kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri adik-adik Kita harus mementingkan kepentingan bersama Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia juga akan terancam adik-adik Nah ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi Di antaranya Satu, merawat dan memelihara tanam-tanaman Dua, melakukan penghijauan atau reboisasi Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja Marilah adik-adik mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari kita Itu tadi ya adik-adik ya, bacaan tentang menjaga kelestarian di lingkungan sekitar Nah sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tadi Yang pertama, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Kita membutuhkan makanan dan minuman karena makanan dan minuman itu dapat membuat tubuh kita itu berenergi kembali Lalu, apa gunanya air bagi tubuh kita? Nah, tubuh itu memerlukan air sebagai sumber energi Jadi gunanya itu sebagai sumber energi Mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Ya, karena banyak sumber air yang tercemar oleh limbah dan sampah adik-adik Lalu, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Kalau kita tidak melestarikan sumber energi, otomatis sumber energinya akan habis Maka kalau sumber energi sudah habis, kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lain juga akan terancam Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih adik-adik? Nah, untuk menghemat air bersih kita bisa melakukan mematikan keran air jika tidak dipakai Lalu, tidak mandi berendam atau mandi terlalu lama Dan bisa juga saat minum air itu kita harus habiskan ya adik-adik Saat minum air putih itu harus kita habiskan Karena kalau kita tidak habiskan lalu kita buang itu percuma sekali Adik-adik, Siti dan teman-temannya telah menyelesaikan tugas Kemudian Pak Guru melanjutkan pelajaran Berikut ini adalah percakapan antara Pak Guru dan murid-murid Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Belum Pak, belum Kata jawab ini Udin dan teman-temannya Kalau begitu Pak Guru mau tanya Siapa yang sudah lebih lama hidup? Pak Guru atau kalian? Semua menjawab Pak Guru Dari mana kalian tahu? Tanya Pak Guru Karena Pak Guru lebih tua dari kami Pak Kata Udin Udin ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun Pak Udin benar Jadi tahun itu juga merupakan penunjuk waktu Adakah penunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Tanya Pak Guru Tetapi semuanya kebingungan dan diam saja adik-adik Kalau begitu yuk kita pelajari tentang penunjuk waktu atau satuan waktu Jadi sekarang adik-adik kita akan belajar tentang penunjuk waktu dan satuan waktu Adik-adik setelah membaca dialog di atas Kita bisa memahami tentang peristiwa yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih singkat Berikut ini adalah macam-macam satuan waktu Satuan waktu itu ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik Kali ini kita akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari dulu Untuk jam, menit, dan detik akan kita pelajari kemudian adik-adik Perlu kalian ketahui bahwa satu tahun itu sama dengan 12 bulan 12 bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Jadi dari Januari sampai Desember itu ada 12 bulan dan bisa dikatakan itu dalam satu tahun Satu bulannya sendiri itu terdiri atas 28 sampai 31 hari Jadi setiap bulannya jumlah tanggalnya itu berbeda-beda Ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31 hari Nah disini adik-adik lihat tabel di bawah ini Nah ini adalah jumlah hari dalam setiap bulannya Januari itu ada 31 hari Februari ada 28 atau 29 hari Mengapa ada 28 atau 29 hari? Yuk nanti kita dengar ya penjelasan berikutnya Lalu Maret itu ada 31 hari April ada 30 hari Mei ada 31 hari Juni ada 30 hari Lalu berikutnya ada bulan Juli itu 31 Agustus juga 31 September itu 30 hari Oktober 31 hari November 30 hari Dan Desember 31 hari Mengapa Februari tadi ada yang 28 hari atau 29 hari? Nah khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari Kalau tidak 4 tahun sekali berarti 28 hari Jadi kelipatan 4 tahunnya seperti itu adik-adik Banyak hari dari minggu sampai Sabtu itu ada 7 hari Kalau tadi kan 1 tahun itu ada 12 bulan Sekarang 1 minggu itu sama dengan 7 hari Dari minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Nah 7 hari itu disebut dengan seminggu Satu bulan itu terdiri dari 4 minggu atau lebih adik-adik Tergantung dari jumlah hari dalam bulannya Kalau jumlahnya ada 28 hari Berarti sebulan itu sama dengan 4 minggu Jika jumlahnya 31 hari Berarti satu bulannya itu sama dengan 4 minggu Lebih 3 hari karena satu minggunya kan ada 7 hari Kalau 31 berarti 4 minggu Tapi masih lebih 3 hari Adik-adik disini kita akan bersama-sama memahami Mengubah satuan dari waktu ini Contohnya disini yang perlu kalian ketahui Dalam satu tahun tadi ada 12 bulan Nah kalau sekarang 2 tahun ada berapa bulan Maka kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini adik-adik 2 tahun itu berarti 2 dijadikan bulan Tahun menjadi bulan itu sama dengan 1 tahunnya itu 12 bulan Berarti kalau 2 tahun itu 2 dikali 12 bulan Lalu bagaimana cara mengalikannya? Nah kita buat bersusun seperti ini saja adik-adik Kita balik ya 12 dikali 2 Kita kalikan dari satuannya 2 dikali 2 4 1 dikali 2 1 Berarti 12 dikali 2 itu jawabnya 24 Berarti jawabnya ada 24 bulan 2 tahun itu sama dengan 24 bulan Sekarang 3 tahun itu ada berapa bulan Nah kita cari disini Sama kok caranya Berarti 3 dikali 12 bulan Kita coret-coret disini Kita balik ya 12 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 itu ada 6 1 dikali 3 sama dengan 3 Berarti 3 tahun itu ada 36 bulan Berikutnya adik-adik 4 tahun ada berapa bulan Nah kita coret-coret disini juga Berarti 4 dikali 12 4 dikali 12 adik-adik ya Kita balik saja supaya lebih mudah bersusunnya 2 dikali 4 8 1 dikali 4 4 Jadi 4 tahun itu sama dengan 48 bulan Sekarang kalau 5 tahun berarti 5 dikali 12 Kita balik 12 dikali 5 supaya mudah 2 dikali 5 10 Kita tulis angka 0 Masih menyimpan 1 adik-adik Lalu kita kalikan 1 dikali 5 1 dikali 5 itu 5 Ditambah 1 sama dengan 6 Jadi 5 tahun itu ada 60 bulan Mudah ya adik-adik ya Nah sekarang kita lanjutkan Kalau 1 minggunya ada 7 hari Kalau 2 minggu ada berapa hari ya Nah disini kita carinya sama Seperti bulan tadi dengan dikalikan Berarti 2 dikali 7 hari Karena 1 minggunya ada 7 hari Berapa 2 dikali 7 Ya 2 dikali 7 itu 14 Jadi jawabnya disini adalah 14 hari Adik-adik harus hafal tentang perkalian dulu ya Lalu 3 minggu Nah 3 minggu itu sama adik-adik 3 dikali 7 sama dengan 21 hari Sekarang kalau 4 minggu 4 minggu itu sama dengan 28 hari Dari mana 4 dikali 7 hari 5 minggu berarti 5 dikali 7 hari Sama dengan 35 hari Mudah ya adik-adik ya Lengkapilah tabel berikut ini Adik-adik sudah belajar tadi Bahwa 1 bulan itu ada yang 28 hari Ada yang 30 hari Ada yang 31 hari Kalau 28 hari berarti pas 4 minggu Tapi kalau 31 hari itu berarti 4 minggu Lebih 3 hari Nah Januari sendiri itu ada 31 hari Berarti jumlah minggu dan harinya ada 4 minggu Lebih 3 hari Di bulan September itu ada 30 hari Kalau 30 hari berarti 4 minggu Lebih 2 hari Bulan Maret itu ada 31 hari Berarti jumlah minggunya ada 4 minggu Lebih 3 hari Bulan November itu ada 30 hari Maka jumlahnya ada 4 minggu Lebih 2 hari Masih ingatkah kalian lagu yang dipelajari pada pembelajaran pertama Yang berjudul Matahari Kalian bisa menyanyikannya bersama-sama dengan menggunakan iringan musik Nah iringan musik yang bisa dipakai itu alat-alat musiknya Contohnya ada marakas Lalu ada tamborin Ada kastanyet Ada rebana Kalian bisa mainkan ini bersama dengan teman-teman kalian Kalau kalian mempunyai alat musik ini adik-adik Nah alat-alat musik ini disebut dengan alat musik ritmis Alat musik ritmis itu tidak ada nada Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu tidak ada ya Mereka itu biasanya digunakan dengan cara dipukul alat musik ritmis itu adik-adik Kebanyakan alat musik ritmis itu dengan cara memainkannya itu dipukul Nah kalian bisa memainkan lagu matahari secara berkelompok dengan alat musik tadi Satu kelompok memainkan satu jenis alat musik Bait pertama atau baris pertama lagu diiringi dengan bunyi marakas Lalu di baris kedua itu diiringi dengan tamborin Baris ketiga diiringi dengan kastanyet Baris pertama, bait pertama, baris keempat bisa diiringi dengan rebana Lalu bait kedua polanya sama dengan bait pertama Dan bait ketiga dari baris pertama sampai keempat diiringi oleh semua alat musik Jadi pembagiannya seperti ini adik-adik ya Di dalam kurung ini adalah alat musiknya Itu di setiap barisnya ada berbeda-beda Tetapi nanti di bait yang ketiga itu semua alat musiknya dimainkan Adik-adik bisa memainkan ini bersama dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan tombol like